Apakah Anda sering mendengar orang berkata, wah hati-hati fitness, hati-hati ngangkat beban berat, nanti jadi makin pendek lho? Tentu saja ini hanyalah mitos belakai. Mengangkat beban berat, latihan beban berat di gym tidak akan membuat Anda menjadi lebih pendek dan tidak akan menghambat pertumbuhan Anda ya. Bingung? Mari saya jelaskan. What is going on semua and welcome back to Induvizio. Di video ini kita akan membahas sebuah mitos atau sebuah pernyataan yang sering banget didengar di kalayak ramai. Biasanya banyak orang bilang, wah kalau ngangkat beban berat, kalau fitness hati-hati, nanti tambah pendek. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas mitos ini dan akan menjelaskan Anda apa sebenarnya faktanya ya. Pertama-tama, mari kita bahas dulu tentang tulang manusia ya. Faktor utama yang menentukan tinggi seseorang tentu saja adalah panjang tulang Anda ya. Nah, hal yang harus Anda ketahui tentang tulang adalah tidak ada satu hal pun atau satu olahraga atau gerakan apapun yang dapat membuat tulang Anda menjadi lebih tinggi atau lebih pendek. Tulang hanya bisa menjadi lebih pendek ketika terjadi patah tulangnya. Kalau tulangnya nggak patah, dia nggak bakal tambah pendek. Asumsi kebanyakan orang-orang adalah ketika ngangkat beban berat, itu tulangnya kegencet. Jadi ketika tulangnya kegencet, tulangnya bisa makin pendek. Mungkin ketika kita dengar dengan sekilas, ini mungkin masuk akal. Tapi ada satu hal penting yang sangat salah. Tulang manusia itu tidak elastis. Tulang manusia itu solid. Implikasinya apa? Jadi karena tulang manusia tidak elastis, ketika ada yang neken, dia nggak mungkin makin pendek. Mari saya jelaskannya. Di sini saya ada dua botol. Satu botol yang lebih elastis, satu botol yang lebih solid. Ketika botol yang lebih elastis, saya tekan ke bawah dan diberikan beban yang berat, tentu saja botol itu akan memendek. Bisa dilihat nih ya. Kalau beban berat kelamaan, dia bakal memendek. Kalau botol yang solid atau botol yang keras, mau ditekan segimanapun juga, botolnya nggak bakal memendek. Yang ada yang bisa terjadi adalah ketika bebannya terlalu berat, botol ini akan patah dan pecah ya. Nah, sama seperti tulang manusia. Tulang manusia itu lebih seperti botol yang solid, bukan botol yang elastis. Jadi, ketika tulangnya ketekan, ketika Anda mengangkat beban yang berat, tulangnya itu nggak bakal makin pendek. Tulangnya akan beradaptasi dengan beban berat tersebut. Gimana cara beradaptasinya adalah dengan membangun tulang yang lebih kuat dan yang lebih padat. Jadi, ketika Anda latihan dengan beban yang berat, itu bukan efek negatif, bukan bikin tulangnya pendek, tapi malah bisa ada efek positif di mana tulangnya bisa jadi lebih padat dan lebih kuat. Kunci penting yang harus Anda ketahui dan terapkan untuk mendapatkan adaptasi positif ini adalah Anda harus memperhatikan waktu recovery atau waktu adaptasi sehabis latihannya. Sehabis latihan dan mengangkat beban yang berat, tentu saja tubuh itu butuh waktu untuk recovery. Tubuh butuh waktu untuk adaptasi dan bertambah kuat. Kalau waktu recovery dan waktu adaptasi yang nggak optimal, yang ada bukannya efeknya positif, bukannya tulangnya makin kuat, malahan bisa meningkatkan risiko cedera. Kalau dari segi tinggi pendeknya, ya nggak ngaruh. Seperti saya bilang ya, mau Anda recoverinya kurang, mau gimana, ya ini nggak ngaruh apa-apa ke tinggi pendek tulangnya. Yang bisa mempengaruhi tinggi pendek tulangnya, sekali lagi hanya ketika tulangnya patah ya. So, pesannya di sini adalah, jangan takut ketika Anda mengangkat beban yang berat dan latihan beban, ini nggak bakal bikin tulangnya makin pendek. Tetapi tentunya, ketika latihan dengan beban yang berat, ketika fitness dan angkat beban, Anda harus memperhatikan waktu recovery dan waktu adaptasinya. Karena kalau Anda waktu recovery dan adaptasi sehabis latihan yang nggak optimal, ini bisa meningkatkan risiko cedera pada bagian tubuh Anda ya. Selain itu, latihan fitness dan mengangkat beban yang berat, malahan bisa menghasilkan efek positif jika adaptasi dan recovery-nya tepat. Efek positifnya apa? Tulangnya bisa menjadi lebih padat dan lebih kuat, sehingga Anda bisa terhindar dari risiko patah tulang dan risiko terkena osteoporosis atau tulang kropos ya. Oke, that's it for the video. Semoga video ini bisa membuka mata Anda bahwa latihan beban itu nggak bikin pendek, malahan bisa bikin efek positif ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace! Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di TheIndoVisio.com. Oke, thank you guys. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!